hai oke kembali lagi ke channel saya di video kali ini saya akan buat video bagaimana cara untuk memasang limit switch ya ini hanya contoh saja limit switch disini saya memakai limit switch 220 volt ya limit switch ini atau sakar batas yang namanya ini berfungsi untuk memutus arus atau menghubungkan arus ya fungsinya sama seperti push button ya ataupun sakar cuman dia mempunyai dua kontak ya satu NO dan satu NC kalau bisa dilihat di sini ini cuman sampling saja limiter itu ada berbagai macam tapi apa bentuknya berbagai macam tapi saya katanya sama semua oke disini ada tiga kontak ini adalah common oke lalu yang bawah ini adalah untuk NO kalau temen-temen beli mungkin bisa dilihat di sini ada gambarnya lalu yang atas itu untuk NC NC untuk memutus arus NO untuk menghubungkan arus nah kontaknya sebenarnya di sini nah dia main di sini oke oke bagaimana cara pasangnya yuk kita mulai pertama-tama saya mau pasang kabel dulu ya di sini ya oke oke sudah saya pasang kabel seperti ini ya tiga kabel seperti ini nah untuk lebih aman ya kita memutus arus di netralnya netralnya kabel netral ya untuk lebih aman karena takutnya kalau misalkan kita mutus di fasanya lalu kita misalkan di sini kurang rapat solasi dan sebagainya kita megang cetrum nanti oke nah bisa jadi pemasannya seperti ini dari MCB ini langsung sambung ke lampu aja ya oke seperti ini ini juga sama nah lalu netralnya kita sambung ke limit suite sini oke untuk memutus dan menghubungkan nah untuk aplikasinya limit suite ini sederhananya misalkan dipasang di WC jadi tidak perlu memakai saklar pada saat pintu ditutup itu lampu bisa langsung nyala pada saat pintu dibuka lampu bisa langsung mati seperti itu nanti akan saya kasih tahu ya atau kita akan pasang dulu baru kita kasih tahu oke seperti ini ya oke jadi ini saya konek ke lampu satu nc nya n o nya saya konek ke lampu dua seperti itu saya disini memutus kabel netralnya oke biar kelihatan oke kita tes satu ya kita colokan kita pasang lampunya dulu oke kita nyalakan dulu nah dia lampu satu langsung menyala karena tadi saya katakan kita nyampunya di kontak NC jadi tidak dia langsung nyala fungsi yang untuk memutus arus jadi pada saat kita tekan atau limit speed ini bekerja dia lampu satu akan mati ya nah berbeda dengan lampu kedua lampu kedua kita konek ke n o nya apa namanya pada saat posisi tidak ada arus dia musti mati tapi ketika limit speed bekerja atau ditekan seperti ini dia langsung nyala untuk lampu dua-duanya seperti itu ya nah oke saya matikan dulu ya nah seperti itu ya cara kerjanya teman-teman bisa pakai untuk salah satu saja misalkan mau memutus arus ya kita pakai apa nc nya kalau untuk menyambungkan arus ya kita pakai kontak n o nya nah contohnya contohnya seperti ini ya ini kalau kita buka lampu mati lalu kita tutup lampu nyala terus-menerus jadi tidak harus memakai sakwan oke mungkin seperti itu saja untuk video kali ini terima kasih sudah menonton walaupun tutorialnya sederhana tapi mudah-mudahan bermanfaat ya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih